Terima kasih Teh sendiri dapat digunakan untuk menenangkan Selain polifenol, teh hijau juga mengandung clavonoid, fitokimia yang memiliki sifat anti-karsinogenik dan antioksidatif Apa itu teh hijau? Teh hijau merupakan salah satu jenis teh yang paling banyak dikonsumsi setelah teh hitam Rasa teh hijau sendiri tidak jauh berbeda dengan teh hitam yang sering kita konsumsi Namun ternyata harga untuk teh hijau ini sedikit lebih mahal dibanding teh biasa Hal ini dikarenakan teh hijau memiliki kandungan tinggi antoksidan yang disebut polifenol serta Keren dan kafein, antioksidan sendiri merupakan senyawa yang dapat membantu menyehatkan tubuh Kita seperti mengencangkan kulit dan menghindarkannya dari tanda-tanda penuaan Apa manfaat teh hijau? Selain itu manfaat daun teh juga digunakan dalam beberapa produk kesehatan Seperti ekstrak teh hijau pada produk kecantikan Ada pula tips diet yang menganjurkan orang yang menjalani diet untuk rutin mengkonsumsi teh Hijau setiap hari untuk membantu membakar lemak di tubuh Dalam satu cangkir 150 ml teh hijau dapat membakar 25-30 kalori Dan setiap 250 ml teh dapat membakar 40 kalori Meskipun diet dengan teh hijau tidak terlalu signifikan Namun jika diimbangi dengan olahraga dan pengaturan pola makan tentu akan semakin mempercepat Program diet Berikut ini beberapa manfaat teh hijau untuk kesehatan tubuh kita yang harus kita pahami Agar mulai sekarang kita dapat mengubah pola hidup sehat kita Tidak masalah jika setiap hari kita ngopi Namun jika terlalu banyak mengkonsumsi kopi akan berdampak kurang baik untuk kesehatan tubuh Kita, maka dari itu kita harus imbangi dengan konsumsi teh Jika kopi akan memacu kinerja kita karena kandungan tinggi kafeinnya Maka dengan teh hijau kita dapat menenangkan tubuh kita Manfaat teh hijau untuk kesehatan dan kecantikan 1. Menjaga kesehatan kulit Seperti yang diungkapkan di atas Teh hijau memiliki kandungan polifenol dan zat antoksi dan lainnya Mengkonsumsi teh hijau setiap hari akan membantu menyehatkan kulit Menghindarkan kulit dari penuaan dini Munculnya garis halus pada wajah Mengencangkan kulit Menghilangkan pusam pada wajah 2. Menghindari resiko kebotakan Masalah kesehatan rambut ini paling sering terjadi pada wanita Masalah rambut rontok dan patah disebabkan karena rambut kurang memiliki nutrisi Disinilah peran teh hijau yang membantu menutris rambut Maka dari itu ada beberapa produk sampo dan perawatan rambut yang menggunakan ekstrak teh Hijau 3. Menghilangkan jerawat Salah satu manfaat masker teh yalah untuk mengatasi jerawat di wajah Jerawat merupakan masalah wajah yang sering diakibatkan oleh adanya penyumbatan pada pori-pori Kulit salah satu faktornya disebabkan karena gebu dan polusi yang membuat wajah menjadi kusam Akibat kotoran kemudian menyebabkan jerawat muncul Maka dari itu cara paling efektif ialah menggunakan masker teh hijau untuk menghilangkan Jerawat selain itu jika ingin simpel Carilah produk pembersih muka yang mengandung ekstrak teh hijau 4. Menurunkan berat badan Manfaat teh hijau untuk menurunkan berat badan sudah tidak asing lagi Banyak program diet yang menganjurkan untuk mengkonsumsi teh hijau agar mempercepat Lemak dalam tubuh dalam satu cangkir 150 ml teh hijau dapat membakar 25-30 kalori Dan setiap 250 ml teh dapat membakar 40 kalori Meskipun diet dengan teh hijau tidak terlalu signifikan Namun jika diimbangi dengan olahraga dan pengaturan pola makan tentu akan semakin mempercepat Program diet 5. Teh hijau untuk menangkal radikal bebas Pernah perhatikan kenapa wanita Jepang yang sudah berumur masih tetap cantik? Memiliki tubuh yang menggoda dan masih terlihat kencang? Rahasia kecantikan wanita Jepang tak lepas dari tradisi minum teh hijau mereka Bukan rahasia lagi jika mengkonsumsi teh hijau akan membantu Anda menangkal radikal bebas Penyebab penuaan dini Jadi sudah banyak buktinya manfaat teh hijau untuk kecantikan Kapan mau mulai untuk rutin minum teh hijau? 6. Mengatur tekanan gula darah Dalam dunia pengobatan, terutama yang menggunakan herbal seperti pengobatan Cina Teh hijau memiliki fungsi untuk mengatur tekanan gula darah Konsumsi teh hijau setiap hari selain menyehatkan bagian luar seperti kulit Juga menyehatkan bagian dalam tubuh kita 7. Meningkatkan kinerja dan kemampuan otak Teh hijau ternyata tidak hanya bermanfaat untuk bagian luar tubuh kita saja Namun teh hijau dipercaya dapat meningkatkan kinerja otak kita Teh hijau mengandung kafein seperti kopi, namun dalam ukuran yang lebih sedikit Kandungan kafein yang tidak terlalu besar ini ternyata lebih aman untuk kesehatan kita Kandungan kafein ini akan membantu meningkatkan kemampuan kerja neurotransmitter seperti Dopamin dan norepinephrine, selain itu kemampuan memori dan refleks otak menjadi lebih baik 8. Teh hijau mengurangi resiko kanker Kandungan antioksidan pada teh hijau diyakini lebih baik daripada kandungan vitamin E Fungsi antioksidan tinggi ini juga yang membantu menyehatkan setiap sel di tubuh kita Dan menghindari resiko kanker karena konsumsi makanan yang mengandung banyak bahan kimia berbahaya Setiap hari, manfaat teh hijau untuk mengurangi resiko kanker bisa dilihat pada data berikut A. Kanker Payudara Salah satu jenis kanker yang banyak terjadi pada wanita Analisis studi observasional menyatakan bahwa wanita yang suka minum teh hijau memiliki resiko 22% lebih rendah bila dibandingkan wanita yang tidak mengkonsumsi teh hijau B. Kanker Prostat Kanker yang paling sering terjadi pada pria ini merupakan ancaman yang serius bagi setiap pria Apabila Anda ingin mengurangi resiko tersebut Rutinlah minum teh hijau karena studi yang dilakukan menyatakan bahwa pria yang minum teh hijau Memiliki resiko 48% lebih rendah dibandingkan pria yang tidak mengkonsumsi teh hijau C. Kanker Kolorektal Studi ini dinyatakan dari analisis terhadap 69.710 wanita di China Dari studi tersebut dinyatakan bahwa peminum teh hijau memiliki resiko 57% lebih rendah Mengalami kanker kolorektal dibandingkan orang yang tidak minum teh hijau 9. Mengurangi resiko penyakit jantung dan kolesterol Teh hijau membantu mencegah kerusakan pada saluran tubuh kita yang menuju organ-organ penting Seperti jantung dan otak, kandungan dalam teh hijau ini akan membantu menurunkan kolesterol Jahat dalam tubuh, membersihkan saluran tubuh sehingga tidak mengambat peredaran darah akibat Kolesterol yang dapat menyebabkan darah tinggi 10. Teh hijau menurunkan resiko Alzheimer dan Parkinson Pastinya Anda tidak asing dengan dua penyakit ini Keduanya berhubungan dengan kesehatan jaringan saras tubuh kita Alzheimer disebabkan karena adanya penyumbatan Seringkali disebabkan karena penyumbatan lemak kepala Yang menyebabkan penderitanya mengalami kepikunan dan kehilangan kemampuan kontrol fungsi motoriknya Sedangkan Parkinson merupakan penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami penurunan kemampuan motorik Tanda-tandanya tubuh sering gemetar saat tidak beraktifitas Namun ternyata kedua penyakit ini bisa dijauhi dengan rutin mengkonsumsi teh hijau Hal ini karena adanya kandungan katehin yang membantu membangun sistem pertahanan pada neuron Terutama pada otak 11. Menghilangkan sakit kepala Anda pernah sakit kepala dan sudah minum obat namun tidak kunjung reda? Mulai sekarang jauhi obat dan mulailah untuk minum teh untuk menghilangkan sakit kepala Faktanya banyak orang yang sembuh hanya dengan minum teh Sajikan satu gelas teh hangat Usahakan sedung teh yang bukan kantung dan masih berbentuk Daun-daun teh seperti yang diulas sebelumnya Jika teh hijau memiliki manfaat membantu menenangkan Hasil bisa berbeda Informasi dan pernyataan yang dibuat adalah untuk tujuan pendidikan Tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dokter Anda dan bukan menjadi pengganti layanan Medis konvensional Jika Anda memiliki masalah kesehatan yang serius Temui dokter Anda agar mendapat pertolongan yang maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!